Yo halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo halo guys, di video gue kali ini Gue bakal ngebahas like novel Isekaiwa Smartphone Totomone, kolom ke 7, chapter ke 8 Di chapter ini bakal dibahas tentang kedatangan utusan dari kerajaan Lestia Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Sebulan telah berlalu, sejak kejadian invasi para Frase di kerajaan Yulong Dan sejak saat itu, akhirnya kedamaian pun terus berlangsung sampai saat ini Tetapi di kerajaan Yulong saat ini, disana sedang terjadi perang saudara antara bangsawan Karena mereka ingin memperebutkan posisi sebagai kaisar Yulong yang baru Karena kaisar Yulong yang sebelumnya telah tewas saat invasi para Frase Bahkan pangeran ketiga dari kerajaan Yulong yang berhasil bertahan hidup dari invasi para Frase Ternyata dia hanya menjabat sebagai kaisar Yulong yang baru dalam waktu yang sangat singkat Karena tidak lama setelah dia menjabat sebagai kaisar Yulong yang baru Dia lalu dibunuh oleh para bangsawan yang lainnya Untuk merebut posisinya sebagai penguasa Dan akhirnya perang saudara pun terus berlangsung sampai saat ini Tetapi sayangnya, berita tentang kehancuran kerajaan Yulong Ternyata telah tersebar ke seluruh dunia Dan hal ini membuat kerajaan Merunhil dan juga negara aliansi barat mengalami fitnah yang sangat besar Karena pihak dari kerajaan Yulong telah menuduh Jika raja dari kerajaan Merunhil, yaitu Toya Dia adalah dalang utama dari penyerangan kerajaan Yulong Tetapi untungnya saat ini, Toya memiliki dukungan dari guild petualang Sehingga Toya bisa melakukan klarifikasi terhadap kejadian kali ini Dan Toya telah menyampaikan kepada pihak guild petualang Jika dalang dari penyerangan kerajaan Yulong adalah monster kristal Yang bernama monster Fraso Bahkan Toya juga secara resmi telah memberitahu pihak guild petualang Tentang kelemahan dan juga semua kemampuan yang dimiliki oleh Fraso Dan disini Toya berharap jika guild petualang Bisa membersihkan semua rumor yang ada saat ini Di sisi lainnya, saat ini Toya sedang berada di dalam Babylon Hangar Bersama dengan Rosetta dan juga Monica Dan alasan Toya ada disini adalah karena Toya sedang merancang senjata terbaru Yang akan dipasang di setiap frame gear Dan nama senjata itu adalah Fragarat Senjata Fragarat adalah sebuah senjata anti serangan udara Dan senjata ini bisa digunakan untuk melawan musuh yang bisa terbang Dan senjata ini bisa tercipta dengan cara meniru senjata bawaan Yang dimiliki oleh Babylon Benteng Yaitu Orb Satelit Dan untuk lebih jelasnya Senjata ini mirip dengan senjata militer anti pesawat terbang Dan setelah itu, Rosetta pun lalu bilang kepada Toya Rosetta bilang kepada Toya Bahwa saat ini mereka hanya bisa memasang Maksimal 4 Fragarat di dalam 1 frame gear Karena jika mereka memasang lebih dari 4 Maka hal itu akan mengurangi kecepatan dari frame gear itu sendiri Dan hal itu adalah hal yang sangat fatal Bahkan Rosetta juga Langsung memberikan sebuah peringatan kepada Toya Rosetta bilang kepada Toya Jika penggunaan senjata Fragarat Membutuhkan energi sihir yang sangat besar Sehingga tidak semua pilot bisa menggunakannya Bahkan saat ini Satu-satunya orang yang bisa menggunakan 4 Fragarat sekaligus Hanyalah Toya sendiri Karena Toya memiliki energi sihir yang sangat banyak Lalu setelah itu Tiba-tiba Kohaku langsung menghubungi Toya Melalui panggilan telepati Dan Kohaku bilang kepada Toya Bahwa ada perwakilan dari kerajaan asing Yang ingin bertemu dengan Toya Toya yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Lalu Toya bertanya kepada Kohaku Apakah perwakilan itu berasal dari kerajaan Yulong Tetapi Kohaku lalu menjawab Kohaku bilang kepada Toya Jika mereka itu bukanlah berasal dari kerajaan Yulong Tetapi mereka adalah utusan dari kerajaan Kesatria Yaitu kerajaan Lestia Toya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mulai mengingat Jika dia sebelumnya pernah mengunjungi kerajaan Lestia Bahkan dia juga pernah bertemu Dengan putri dari kerajaan itu Yaitu putri Hilde Dan hal ini membuat Toya sangat penasaran Kenapa kerajaan Lestia datang ke tempatnya Lalu setelah itu Toya pun dengan cepat langsung menuju Ke kastil kerajaan Merunhil Dan langsung masuk ke dalam ruangan pertemuan Tetapi saat Toya sampai di sana Dia malah menjadi sangat terkejut Karena ternyata di sana Tidak ada seorang pun kecuali Lapis Lalu Lapis langsung bilang kepada Toya Lapis bilang Bahwa tamu dari kerajaan Lestia saat ini Ada di lapangan latihan Karena mereka ingin menguji kekuatan Dari ksatria kerajaan Merunhil Toya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya langsung mengerti Karena Toya sangat tahu jika kerajaan Lestia Adalah sebuah kerajaan ksatria Sehingga mereka pasti sangat tertarik Dengan keterampilan ksatria Yang dimiliki oleh kerajaan Merunhil Dan setelah Toya sampai di lapangan latihan Ternyata di sana Putri Hilde sedang latihan Dengan salah satu ksatria Merunhil Yaitu Logan Dan hal ini membuat Toya sangat terkejut Bahkan tidak lama setelah itu Ternyata Putri Hilde berhasil memenangkan pertarungan itu Dengan sangat telak Dan ini membuktikan Jika kemampuan yang dimiliki oleh Putri Hilde Adalah kemampuannya sangat hebat Dan setelah itu Putri Hilde yang sudah melihat Kedatangan dari Toya Dia pun dengan cepat langsung menghampiri Toya Dan Putri Hilde dengan penuh senyuman Dia pun langsung menyapa Toya dengan sangat ramah Sedangkan Toya yang melihat Putri Hilde seperti itu Dia pun menjadi sedikit agak gugup Lalu setelah itu Toya pun langsung bertanya kepada Putri Hilde Kenapa dia datang ke kerajaan Merunhil Dan Putri Hilde dengan gugup Dia pun lalu menjawab Putri Hilde bilang kepada Toya Bahwa sebenarnya kedatangannya kesini Adalah karena dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Toya Atas semua bantuan dari Toya saat itu Tetapi dia datang kesini Bukan sebagai wakil dari kerajaan Melainkan sebagai pengawal dari wakil kerajaan Dan yang menjadi wakil kerajaan Lestia saat ini Untuk bertemu dengan Raja Toya Adalah kakeknya sendiri Lalu tidak lama setelah itu Akhirnya datanglah seorang pria tua Yang usianya sekitar 70 tahun Dan pria itu juga Memiliki kumis yang berwarna putih Dan memegang sebuah tongkat Sedangkan Toya yang melihat orang itu Dia pun akhirnya mulai menyadari Jika orang itu adalah mantan Raja Dari kerajaan Lestia Dan Toya juga sudah tahu Jika orang itu adalah petualang peringkat emas Seperti dirinya Dan setelah itu Kakek itu pun langsung mengenalkan dirinya Kepada Toya Dia bilang kepada Toya Bahwa namanya adalah Galen Yunus Lestia Dan dia adalah mantan Raja Dari kerajaan Ksatria Yaitu kerajaan Lestia Toya yang mendengar hal itu Dia pun langsung bilang kepada Galen Toya bilang Bahwa dia sangat senang bisa bertemu dengannya Bahkan dia sebelumnya sering sekali mendengar Tentang Galen di guild petualang Lalu setelah Toya dan juga Galen Saling menyapa satu sama lain Tiba-tiba saja setelah itu Galen dengan kecepatannya sangat cepat Dia pun langsung berpindah ke belakang lapis Bahkan dia dengan santai Langsung merabar-rabar patatnya lapis Dan hal ini membuat lapis Langsung berteriak Karena dia merasa sudah dilecehkan Oleh Galen si bangsat Sedangkan Toya yang menyadari hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena disini Toya tidak menyangka Jika ternyata Galen itu adalah orang yang sangat mesum Tetapi Toya juga sedikit terkejut Karena ternyata Galen bisa bergerak dengan sangat cepat Dan itu menunjukkan Jika kemampuan Galen ini sangatlah hebat Tetapi setelah itu Galen dengan santainya bilang kepada lapis Galen bilang Bahwa yang dia lakukan saat ini Hanya sebuah kebiasaan saja Dan dia tidak menyangka jika lapis Memiliki pantat yang sangat keras Dan dia yakin jika lapis Bukanlah seorang pelayan biasa Sedangkan Putri Hilde Yang telah melihat kelakuan cabul dari kakeknya Dia pun akhirnya menjadi sangat malu dan juga kesal Lalu Putri Hilde dengan marah Dia pun langsung bilang kepada Galen Putri Hilde bilang kepada Galen Bahwa mereka saat ini hanyalah tamu Dan disini bukanlah kerajaan Lestia Melainkan kerajaan Brownhill Tetapi Galen yang mendengar hal itu Dia malah langsung tertawa Seolah-olah dia tidak merasa bersalah Dan Galen bilang kepada Hilde Jika tangannya saat itu telah bergerak sendiri Karena instingnya Hilde yang mendengar hal itu Dia pun menjadi tambah kesal kepada kakeknya Sedangkan Toya yang telah melihat semua kejadian itu Dia pun akhirnya hanya bisa diam saja Karena dia tidak tahu harus berkata apa Dengan kelakuan cabul yang dimiliki oleh Galen Tetapi disini Toya menyadari Jika Galen ini memiliki kemampuan yang sangat hebat Tetapi sayangnya dia memiliki sifat yang sangat cabul Dan setelah itu Hilde dengan sangat gugup Dia pun langsung meminta maaf kepada Toya Atas semua kejadian kali ini Bahkan Hilde juga bilang kepada Lapis Jika Lapis tidak perlu merasa khawatir Ataupun takut kepada kakeknya Karena biasanya setelah kakeknya Menyentuh seseorang Maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang aneh Kepada orang itu Sehingga Lapis tidak perlu khawatir Tetapi Toya Dan semua orang yang telah mendengar hal ini Mereka pun mau tidak mau Hanya bisa memaklumi Dengan kelakuan dari Galen Tetapi sebenarnya di dalam pikiran Toya Dia pun lalu memikirkan Bahwa dia tidak menyangka Jika ternyata orang hebat seperti Galen Ternyata memiliki kebiasaan yang sangat cabul Lalu setelah itu Toya pun langsung mengajak Galen dan juga Hilde Untuk masuk ke dalam kastil Sedangkan untuk pasukan pengawal Dari kerajaan Lestia Mereka dikirimkan ke barak untuk beristirahat Tetapi ternyata Selama perjalanan menuju ke aula pertemuan Ternyata Galen Ternyata Galen masih terus saja Meraba-raba tubuh dari Lapis Dan hal ini membuat Hilde semakin kesal Lalu Hilde dengan nada marah Dia pun lalu bilang kepada kakeknya Hilde bilang Bahwa dia tidak mau membuat masalah diplomasi Dengan kerajaan Brunhil Karena kelakuan cabul dari kakeknya Tetapi lagi-lagi Galen hanya bisa tertawa Sedangkan Toya yang melihat hal ini Dia sebenarnya sangat ingin Menggunakan sihir grafiti kepada Galen Agar Galen tidak bisa bergerak Karena Toya sudah sangat muak Dengan sikap cabul dari Galen Dan setelah mereka sampai di aula pertemuan Ternyata disana mereka bertemu dengan Karen Si Dewa Cinta Tetapi saat Karen ingin menyapa Toya Tiba-tiba Galen dengan insting predatornya Dia pun dengan cepat langsung melesat ke arah Karen Untuk merabah pantatnya Tetapi sayangnya hal ini ternyata gagal Karena ternyata Karen Memiliki kemampuan yang lebih hebat Daripada Galen Sehingga Karen bisa menghindar dengan kecepatan Yang lebih cepat daripada Galen Dan tentu saja mustahil bagi seorang manusia Bisa melawan dewa seperti Karen Lalu setelah itu Karen pun bertanya kepada Toya Siapakah pria tua yang cabul ini Dan Toya pun langsung mengenalkan Galen kepada Karen Toya bilang Bahwa pria tua itu adalah mantan raja dari kerajaan Lestia Dan namanya adalah Galen Yunus Lestia Dan Toya juga lalu mengenalkan Karen Kepada Hilde dan juga Galen Toya bilang kepada mereka berdua Bahwa wanita itu adalah kakaknya Dan namanya adalah Karen Dan perlu diketahui Bahwa Karen saat ini sedang menyamar menjadi manusia Dan statusnya di dunia ini Sebagai kakak dari Toya Sehingga dengan ini maka Karen Adalah seorang bangsawan Lalu setelah itu Hilde pun langsung meminta maaf kepada Karen Karena kelakuan cabul dari kakeknya Tetapi Karen yang melihat Hilde Dia pun langsung menatap Hilde dengan tatapan dalam Dan hal ini membuat Hilde sangat gugup Lalu tidak lama setelah itu Karen pun langsung bertanya kepada Hilde Apakah Hilde saat ini sedang jatuh cinta Dan Hilde yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat panik Dan wajahnya pun langsung memerah Dan perlu diketahui Karen adalah seorang dewa cinta Sehingga Karen bisa tahu jika Hilde sedang jatuh cinta Hanya dengan sekali lihat saja Dan Karen juga tahu Jika Hilde telah jatuh cinta kepada Toya Tetapi Hilde dengan sangat gugup dan juga malu Dia pun langsung mencoba untuk penyangkalnya Dan Hilde bilang Bahwa dia tidak sedang jatuh cinta kepada siapapun Sedangkan Karen yang mendengar hal itu Dia pun hanya bisa tersenyum Lalu Karen dengan santai Dia pun lalu bilang kepada Hilde Karen bilang Jika perasaan cinta itu tidak akan pernah bisa lepas Dari pandangannya Dan jika Hilde ingin beberapa petunjuk Maka dia bisa mengajar Hilde Untuk memulai hubungan Dan setelah Karen mengatakan hal itu Dia pun langsung pergi ke ruang makan Meninggalkan mereka semua Sedangkan Toya Yang melihat Hilde sangat gugup Dia pun lalu bertanya kepada Hilde Apakah Hilde tidak apa-apa Dan Hilde dengan sangat gugup Dia pun lalu menjawab Hilde bilang Bahwa dia saat ini tidak apa-apa Dan dia sangat baik-baik saja dan juga sehat Toya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mulai mengerti Tetapi sayangnya disini Toya ternyata tidak peka sama sekali Dan Toya mengira jika Hilde Hilde hanya merasa gugup biasa Lalu setelah itu Toya pun langsung mengajak mereka semua Untuk langsung masuk ke aula pertemuan Tetapi Hilde dengan malu-malu Dia pun lalu bilang kepada Toya Bahwa Toya tidak perlu memanggilnya Dengan nama panggilan formal Karena Toya bisa memanggilnya Dengan nama panggilannya saja Yaitu Hilde Toya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya langsung mengerti Dan Toya bilang kepada Hilde Bahwa mulai saat ini Dia akan memanggil Hilde Dengan nama panggilannya saja Yaitu Hilde Sedangkan Hilde yang mendengar hal itu Dia pun merasa sangat bahagia Sedangkan Galen Yang melihat cucunya sangat bahagia Dia pun hanya bisa tersenyum Karena disini Galen sudah menyadari Jika ternyata cucunya itu Telah jatuh cinta kepada Toya Oke guys Pembahasan kita di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi Di chapter selanjutnya Gue gak bosen-bosen ingetin ke kalian Untuk dukung channel ini Dengan pencet tombol subscribe Like Share ke kawan-kawan kalian Biar channel ini semakin dikenal banyak orang Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini Dengan berdonasi Silahkan cek link donasinya Yang ada di deskripsi Oke guys See you next time Bye-bye